Pada video ini, kita akan mengetahui cara cek nomor rekening BRI lewat aplikasi BRIMO. Ketika kita tidak mengetahui nomor rekening BRI, entah itu karena buku tabungan hilang, lupa tidak mencatat nomor rekening ataupun hal lainnya, kita bisa cek nomor rekening tersebut cukup dengan HP saja. Dengan adanya aplikasi BRIMO, aktivitas perbankan BRI memang menjadi semakin mudah termasuk untuk mengetahui nomor rekening BRI sendiri. Nah, jika saat ini Anda hendak mengetahui nomor rekening BRI Anda, silakan ikuti panduan berikut ini. Sebelumnya, pastikan nomor rekening Anda sudah terdaftar di aplikasi BRIMO. Jika sudah, buka aplikasi BRIMO atau BRI Mobile di HP Anda. Setelah aplikasi BRIMO terbuka, silakan langsung login untuk masuk ke menu utama. Silakan login BRI Mobile dengan akun Anda. Setelah login ke BRIMO, kita akan melihat menu BRI Mobile seperti ini. Di sini, kita bisa langsung mengetahui nomor rekening BRI kita. Cara yang pertama, kita bisa klik rekening lain, kita klik rekening lain, maka akan muncul daftar rekening pada akun BRIMO kita. Untuk mengetahui informasi rekening secara lengkap, kita klik lihat detail, maka akan muncul detail rekening seperti ini. Jika diperlukan, di sini kita bisa menyalin rekening BRI untuk keperluan transfer atau yang lainnya. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir salah memasukkan nomor rekening karena nomor yang kita salin diambil langsung dari aplikasi BRIMO. Untuk menyalin nomor rekening, kita bisa langsung klik tombol salin. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa kembali ke menu utama terlebih dahulu. Silahkan kembali ke menu utama BRIMO, kemudian kita buka menu mutasi. Kita buka mutasi di bagian bawah seperti ini. Nah, jika kita lihat pada bagian sumber rekening, coba kita klik, maka akan muncul daftar rekening BRI pada akun BRIMO kita. Akan tetapi, di sini kita tidak bisa menyalin nomor rekening BRI berbeda dengan cara yang pertama tadi. Jadi, jika Anda hendak mengetahui nomor rekening BRI dengan cepat, silahkan gunakan cara yang pertama yaitu menggunakan menu rekening lain. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah hawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih.